Halo Sobat Fakta Bangpin, ketemu lagi dengan Bangpin dengan berita-berita populer, viral di tanah air Dan kini yang akan kita bahas adalah soal pernikahan Aurel yang bertahap-tahap seperti lamaran dan juga siraman Yang disorot tentu tidak hanya keluarga de Hermansah atau Aurel Ashanti, Anang dan lain-lain Tetapi sosok yang juga ikut disorot adalah Raul Lemos Nah sudah tahu kan siapa Raul Lemos? Raul Lemos adalah suami Chris Dayanti setelah bercerai dengan Anang Hermansah Nah banyak yang menyorot peran Raul Lemos ini karena hubungannya dengan Aurel dan juga Azriel yang pernah kurang harmonis Nah kali ini Raul Lemos memberikan pesan untuk pernikahan Aurel yang bikin Chris Dayanti terharu di hari anniversary-nya Nah apakah pesannya itu? Yuk simak Fakta Bangpin Kita akan kupas-kupas tuntas di video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu Karena selalu ada doa dalam setiap lantikan jarimu Ya penyanyi Chris Dayanti mengungkap pesan sang suami Raul Lemos terkait pernikahan putrinya Aurel Hermansah Mendengar pesan tersebut Chris Dayanti sampai terharu dan menganggap sebagai hadiah anniversary pernikahan yang luar biasa Hari ini tepat 10 tahun pernikahan Chris Dayanti dengan Raul Lemos Anniversary pernikahannya bertepatan dengan acara pengajian Aurel Hermansah jelang menikah Mantan istianang Hermansah tersebut hari ini menghadiri acara pengajian putrinya Setelah sebelumnya pada prosesi siraman kemarin Chris Dayanti absen Lantas pesan apa yang disampaikan Raul Lemos kepada Chris Dayanti terkait pernikahan Aurel Hal itu dibeberkan langsung oleh Chris Dayanti sebelum berangkat ke pengajian Mulanya Chris Dayanti bersyukur persiapan pernikahan putrinya lancar sampai hari ini Alhamdulillah sampai juga kita acara pengajian yang digelar untuk memperlancar acara pernikahan nanti Kita Chris Dayanti dikutip tribunjakarta.com dari youtube KH Infotainment Chris Dayanti lantas mengungkapkan pesan Raul Lemos yang memintanya ikut serta membantu acara Aurel Hermansah dan Ata Alhamdulillah suami saya sangat mendorong saya agar bisa semaksimal mungkin pikiran dan badan untuk membantu proses pernikahan anak saya ini Dengan sangat terbuka bisa dilibatkan Kalau saya dilibatkan Alhamdulillah anak-anak juga minta saya hadir Sambung Chris Dayanti Chris Dayanti juga mengungkapkan Raul Lemos sangat mendoakan pelancaran pernikahan putri sambungnya itu Selain itu Chris Dayanti berterima kasih kepada publik yang telah memberikan selamat ulang tahun pernikahan kepadanya Menurutnya tahun ini berbeda dengan ulang tahun pernikahan pada tahun-tahun lalu Pasalnya karena pandemi covid-19 Chris Dayanti dan Raul Lemos harus menjalani hubungan jarak jauh Meski begitu Chris Dayanti bersyukur karena tidak susah berkomunikasi bersama sang suami yang berada di Timor Leste Kali ini memang tidak merayakan bersama Alhamdulillah kita masih dibantu dengan teknologi Jadi masih bisa video call, komunikasi dengan baik kata Chris Dayanti Chris Dayanti lantas mengungkap keadaan ulang tahun pernikahannya ke-10 dari Raul Lemos yang mengharukan Bukan barang mewah atau makan malam bersama Chris Dayanti menganggap pesan Raul Lemos yang memintanya maksimal Membantu pernikahan Aurel sebagai sebuah hadiah Diketahui beberapa waktu yang lalu hubungan Aurel, Chris Dayanti dan Raul Lemos sempat kurang baik Aurel Lemosah, Azriel dan Raul Lemos pernah saling sindir di media sosial Meski begitu tampaknya permasalahan itu kini sudah meredah Hal itu dibuktikan dengan permintaan Raul Lemos kepada Chris Dayanti untuk membantu pernikahan Aurel Tahun ini ada hadiah spesial gak dari suami? Tanya perwarta Buat saya dengan Raul mendorong saya untuk bisa maksimal terlibat dalam pernikahan Aurel dan mendokan putri saya itu sudah hadiah yang luar biasa buat saya Ucap Chris Dayanti Dan berikut ini mewawancara Chris Dayanti dengan KH Infotainment Dan Alhamdulillah suami saya sangat-sangat mendorong saya agar saya bisa semaksimal mungkin pikiran dan badan saya untuk membantu proses pernikahan anak saya ini Ini sangat-sangat terbuka bisa dilibatkan kalau memang minta saya dilibatkan Memang membelilah dengan anak-anak meminta saya hadir Alhamdulillah juga om yang mendoakan dan memohon agar-agara Aurel penyakitannya nanti bersama apa bisa perjalanan yang lancar Iya karena gini kan memang walaupun Amora Kalen dimintaan terhadir tapi kan suami saya ini memang untuk urusan covid ini perketat ya Karena untuk alasan kesehatan akan lebih baik kan anak-anak untuk tidak dibawa ke tempat umum Karena mengingat saya juga anggota waksud rakyat juga harus memberikan contoh jadi akan lebih baik kalau anak-anak tidak dibawa di tempat umum Karena saya harus memperhatikan kepentingan bersama ya ketimbang keinginan pribadi Secara pribadi ingin bawa anak-anak tapi kepentingan umum harus lebih diutamakan Mie selain kebaik Semua tadi udah ucapin ya Alhamdulillah 10 tahun tapi baru satu kali ini sih memang gak merayakan bersama ya Karena memang Alhamdulillah kita ini masih dibantu sama teknologi sekarang Jadi kan masih bisa video call, masih bisa komunikasi dengan baik dan terarah Nah, biasanya makan malam Ya, yang paling berkesan itu sekitar beberapa tahun yang lalu ya Sekitar tahun yang lalu di Bali saya menulis konsep buku dan ditulis oleh sahabat saya Mbak Esther Hidayanti dan dibuat buku sebagai hadiah ketahul walaupun hanya dicetak terbatas Tapi itu hadiah yang sangat berkesan di mana pandangan saya, figur koron saya itu saya ditulis dan dikonsertkan dalam sebuah buku Insya Allah nanti ada kesempatan juga ditulis di dunia Raul kan orang yang sangat romantis juga ya Mungkin tahun ini ada hadiah spesial atau buat mimik Buat saya dengan Raul mendorong saya untuk bisa semaksimal mungkin untuk terlibat dalam pernikahan putri saya Dan mendoakan putri saya itu sudah hadiah yang lebih baik Buat saya ya Ini hari spesial pakai baju hijau-hijau ya Nia? Iya, ini permintaan pengantin ya hari ini pakai hijau Kemudian saya pakai baju slainware dari Inwan Apanti Kemal Ini kan keadaannya luar biasa nih, pandemi ini luar biasa sih Kita harus punya kelegoan lah, tak lalu semuanya harus sesuai ekspektasi mbak Semuanya kita jalannya Mungkin Pak Raul sendiri ada pesan langsungnya sih ke Aurel sendiri Pesan secara langsung Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati